Setelah melakukan olah TKP pada minggu, di lantas polda Metro Jaya menetapkan AS, pemuding mobil SUV dengan plat dinas Polri yang menabrak dua sedan mewah di Jakarta Selatan sebagai tersangka. AS ditetapkan sebagai tersangka lantaran terbukti dengan sengaja melakukan tabrak lari serta berjalan melawan arah. Sebelumnya, aksi pengendara yang berjalan melawan arah di jalan tentara pelajar arah Simpruk, Jakarta Selatan pada Jumat ini hari lalu, terekam kamera pengawas. Mobil SUV yang dikemudikan AS awalnya bersenggolan dengan sebuah mobil sedan jenis Mercedes-Benz. AS kemudian marikan diri, namun saat marikan diri, kembali menabrak mobil sedan Peugeot. Di lantas polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo menegaskan bahwa AS bukanlah anggota Polri. Melainkan sopir anggota Polri aktif yang menyalahgunakan plat dinas atasannya. Secara AS kita tetapkan sebagai tersangka dengan ala bukti, pertama adalah keterangan saksi, kemudian hasil rekaman CCTV, termasuk kesesuaian ketujuh antara keterangan saksi, keterangan tersangka, perusahaan kendaraan, dan sebagainya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melawan arah di jalan tentara pelajar lantaran tidak mengetahui rute jalan. Tersangka juga sempat menghilangkan barang bukti dengan membuang plat nomor dinas Polri tersebut. Atas perbuatannya, tersangka AS dikenakan empat pasal sekaligus dalam undang-undang lalu lintas dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia